Hai assalamualaikum Halo semuanya Selamat datang di channel Pena Mekanik ini akan menjadi video yang sangat pendek mungkin hanya satu dua menit ceritanya saya mau curhat nih saya pesen burka molly yang Ultraman ini yang 450 datang ya tadi siang tanggal 5 April 2024 karena kan nanti teman teman-teman biar tahu ya ini videonya saya buat tanggal berapa setelah datang saya cek semuanya baik-baik saja kemudian saya tes pakai baterai saya nyalakan kok kesannya suaranya kurang kenceng gitu kemudian saya tes RPM Nah kok beda gitu Masya Allah kenapa saya beli lagi burka molly yang tipe ini jujur saya cocok ya ini ringan kecil compact dan pakai baterai LXT dan tentu saja nggak ada mode hammernya karena ini kebetulan saya gunakan untuk kegiatan full woodworking jadi saya nggak butuh ada mode hammer cukup kayak gini doang ini saya cocok banget ringan soalnya Masya Allah akhirnya saya beli lagi nah sekitar kurang lebih satu bulan saya ambil lagi ya karena sebelumnya ini enak banget saya pakai ini yang lama nih yang cincinya merah nih saya pakai enak dan saat itu saya mau beli lagi langsung dan kebetulan untuk varian unit only itu udah kosong saya tanya ke penjual katanya akan ada di bulan April Alhamdulillah tanggal 1 April kemarin saya cek out tanggal 5 nya sampai ke rumah saya saya tes kok beda ternyata Masya Allah bedanya pertama ini di RPM ya tapi kalau untuk power saya nggak coba saya udah pesimis itu sebelumnya kalau teman-teman mungkin penasaran ya ini di video saya sebelumnya ini enak ya saya upload nih udah sebulan yang lalu nih lengkapnya tepatnya tanggal 28 Februari ya kurang lebih sebulan lalu lebih lah ini RPM nya mencapai hampir 1600 1570-an kalau nggak salah dan makanya enak ya tadi sudah saya sebutkan saya cocok dengan bornya saya beli lagi nah ternyata malah beda dan bedanya cukup drastis dropnya nih akan saya tunjukkan ke teman-teman perbedaan RPM nya karena RPM itu nanti akan langsung berpengaruh ke performa sebelumnya saya sudah share ke grup Facebook tadi banyak teman-teman yang bilang mungkin RPM di turunkan tapi torsinya dinaikkan gitu tapi saya denger suaranya saya tahan pakai tangan udah kelihatan kalau nggak ada penaikan di torsi ya jadi torsinya sama aja tapi RPMnya malah turun untuk tesnya saya pakai baterai bawaan bur tak marah ini dalam kondisi full saya akan tunjukkan dulu ke teman-teman untuk versi yang lama yang generasi pertama nih sebelum goib ya langsung ke speed2 nya di Maximum RPM nah 1570-an ini udah enak ya karena bagi saya bur itu ya bur kotlas harusnya udah di atas 1500-an di bawah 1500 tuh terkesan banget lemotnya ya selanjutnya masih pakai baterai yang sama kita tes untuk yang generasi kedua yang baru aja datang tadi siang juga di speed2 langsung Hai kelihatan sebentar speed2 nih akan RPMnya enggak mencapai 1400 ya Masya Allah Oke saya ulangi lagi deh selisih sekitar 200 nrpm ya kayaknya cuma 200 tapi untuk mesin bur kotlos selisih 200 nrpm ya kayaknya cuma 200 tapi 200 nrpm itu performanya udah kerasa banget loh kayak terkesan lama gitu kalau buat ngebor ya Kenapa saya bikin video ini jadi tujuannya adalah kalau teman-teman beli bor Kamoli yang versi Ultraman seperti ini karena banyak yang nyebutnya kayak warna Ultraman ya karena disini nggak ada tipenya nih nggak ada tipenya ini ya tipenya tipe gimik-gimikan doang kayak gini kalau misalkan teman-teman beli ini gara-gara nonton video saya sebelumnya yang disitu saya katakan bur ini bagus RPM tinggi dan lain-lain nah disini cuma saya klarifikasi bisa saja teman-teman dapatnya unitnya udah beda dengan yang saya punya di awal karena saya aja beli dua kali dapatnya beda apalagi mungkin teman-teman belinya entah yang keberapa kali nanti pasti beda juga dengan yang saya punya yang versi pertama ini gitu aja sih ya oke terima kasih teman-teman dan video ini tidak ada unsur menjelekan menjatuhkan ataupun tidak saya hanya klarifikasi kalau ya inilah kelemahan dari brand-brand generic jadi antara generasi pertama dengan generasi kedua itu bisa jadi performanya berbeda baiklah terima kasih insyaallah kita ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh